mobil ini, segini tenaga udah maksimal? udah maksimal untuk dikontrol? iya betul kalau lu udah 400Hz power, mobil SUV, kayaknya udah agak susah dikontrol ya, gua belum pernah nyobain juga sih power without control is nothing kok siap! oh siap! iya 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 saya nyari-nyaris, Jonny Jonny my friend selamat datang kembali di Ben Spencer Hockey Channel eh, Jonny Jonny my friend? Jonny Jonny my friend, oke Jonny Jonny namanya siapa tadi? Arif Arif? oke, Arif kelakuannya Arif nggak? bijaksana dong, bijaksana selamat datang kembali di Ben Spencer Hockey Channel 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 jadi suka chatting online gak? di whatsapp sering di whatsapp? iya whatsapp bukan platform lain nih? bukan dong aplikasi kencan online? bukan gak pernah bener 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 gak pernah kok kayak panik gitu? weh gak panik dong sekut ya sekut kayak bajunya sekut sekut ini temennya gofar ya kayaknya? lebih ke sodara sih oh lebih ke sodara ya jadi masih sodara? sodara jauh ya sodara jauh ya sodara jauh beda bapak beda ibu betul sekali John mobil lo Fortuner 2.8 semok sekali nih kayak badan lo oh iya dong gua gak boleh shaming gak apa-apa ya? iya gak apa-apa dong oke lu umur berapa John? duit naik Fortuner? umur 18 sekarang 18? iya naik Fortuner 2.8? iya orang kaya John bukan main John om jadi John gua pengen liat ini racikan kaki-kakinya manis gini pake apa John? kaki-kaki ini dari velg dulu aja ya? ah velg ini pake JF Luxury JF Luxury iya TC105X yang X berarti ya? kalau yang N kan pake bawah 5 iya betul ini yang X ini gunmetal ya? ini ban pake bawan standar? ban ya bawan standar mobil standarnya ini bukannya Bridgestone Dueler HT? enggak pake ini dapetnya Dunlop? dapet Dunlop oke Dunlop TC105X lebar 8 lebar berapa nih? lebar 9 ete? lebar 9 ete nol lu beli dimana? di All Your Wheels di All Your Wheels nah mahal John di disitu wih murah John murah murah asyik nih biasanya orang kaya peginya ke toko yang mahal kan? terus kalau pendeknya ini pake apa John? kalau pendeknya yang belakang pake per triple S triple S? yang depan kita pakein per Fortuner VNT per Fortuner VNT dipotong lagi dipotong berapa ulir? dipotong 2 yang depan 2 di yang belakang 1 berarti triple S bawaan standar lu potong lagi 1 ulir iya betul jadi kenapa gak lu bikin lebih pendek lagi? takut bawah nanti ambles iya kalo ambles malah jelek sih ya? iya betul ada solusinya John? apa tuh? lu bawa galon 6 biji di belakang biar ini biar lebih pendek ya iya gak usah potong Fer iya gak usah potong Fer sekalian gua jualan aduh gua pengen ngakak shockbreaker pake apa? shockbreaker kita pake Pro Finder Pro Finder depan belakang depan belakang oke lu bisa kasih comparison gak? ke temen-temen yang nonton sebelum pake Pro Finder sama sesudah pake Pro Finder oke yang jelas kalo sebelum pake Pro Finder itu bantingannya kerasa banget bantingannya kerasa banget sekarang? nah sekarang setelah pake Pro Finder tuh misalkan gajulkannya 3 kali ini cuma 1 kali lah 1 kali gitu oh jadi dia lebih bumpingnya gak terlalu bumping dan ada preloadnya kok preloadnya? bisa disetting ini sekarang settingan? settingan 3 3 berarti tengah-tengah kurang lebihnya ya nanti kita cobain boleh dude ini.. eh dude langitnya kan jadi body shaming nih maaf 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 jangan RIP gue pengen tau ini kan 2,8 lu pertama kali beli apa barang yang lu ganti di mobil ini? pertama kali beli itu velg velg? langsung langsung yang kemarin lu pake ketemunya ya betul SSW SSW S202 S202 yang yang metal ya? iya betul lama bosan 2 bulan bosan baru lu suka gota gari pasangan lu? wih jangan dong setia kita mah setia udah punya pacar? alhamdulillah udah satu dua? satu kok pake mikir dulu aja satu dong satu jadi setia nih? setia jelas setia biasanya kan nenek fortuna f**k boy kita setia mau diapain aja kita setia bucin betul bucin mau dipukulin kek mau diapain setia iya pokoknya gitu ya jadi lu bukan sopir dong bukan jadi bukan yang eh beb jemput dong nah bukan bukan jadi pacaran aja betul pacaran aja oke tuh aduh John apa? pelak udah lu ganti semua kaki-kaki udah ganti ada gak mesin yang lu ganti? ada? ada? boleh boleh kita buka? oke gue demen nih John diajak bicaranya nyambung John boleh boleh buka kok buka lu dong iya dong kan mobil lu gua takut kan cuma mata dong oke tetep mata ya oke oke gak terlalu banyak lah ya suka sombong ya gak terlalu banyak ya gak terlalu banyak sumpah terlalu sebenernya banyak gak terlalu banyak ini dia kan ngomong banyak oke pertama kali berarti kita tadi bicara barang pertama berarti velak ya mesin yang lu colek pertama kali apa? mesin yang kita colek sebelum remap saya ganti full system full system rapot pakai apa? pakai ini front pipe dan down pipe kita pakai NITO dari Thailand NITO? iya NITO oh N-I-T-T-O iya dari Thailand T-T-O oke NITO nya down pipe dan front pipe? iya front pipe berapa duit lu beli? ini kita beli 4 ribu lah 4 juta 4 juta? 4 juta down pipe front pipe oke terus kenapa put belakang? kita muffler pakai HKS tile pipe nya kita pakai support produk lokal support produk lokal LABALANCE LABALANCE jadi oke gua simpulin down pipe, front pipe pake merek NITO Thailand Minang Seng ya Minang Seng laka Minang doang hahaha hahaha gua temennya Jon tabungnya pakai HKS legamek betul tile papnya tile papnya pakai produk lokal Indonesia Laya cocok Jon jadi suaranya kalau menurut lu gimana? suaranya oke, bulet 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 ya bulet oke suaranya bulet udah gitu setelah kenalpot apa yang lu ganti lagi Jon? setelah kenalpot kita ganti ini pipa intercooler kok piping intercooler nih ya piping intercooler piping dia sama 2 GD nya sama nggak? sama cuma kalau 1 GD ada ininya nih sini boleh kok oke ada ininya dia, bracketnya lagi tambahan ohhh kalau 1 GD nah jadi ada besi tambahan gitu dia ini 4 jutaan ya? iya 4 jutaan 4 jutaan, BRD iya BRD support Thailand support Thailand support Thailand ini yang ngelakan Minang Suang ini yang ngelakan Minang Suang oke ini pajangan lah ya iya pajangan lah ini radiator ini ya buat ini kenapa lu nggak sekalian kantir radiator Koyorat? budget pelajar kok budget pelajar kok oh budget pelajar ya yang penting nggak telat jemput cewe ke sekolah aja oh gitu ya kita udah jemput udah jemput ke sekolah ya iya iya kalau abis jemput biasanya lu ngapain pacarannya? yang jelas makan kita oh makan? Chinese food kailan dua rasa kailan dua rasa abis itu ada yang main? udah lah pulang mau nonton biasanya oh nonton nonton abis nonton anterin pulang ke orang tuanya dong justru gitu dong iya 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 bisa bisa bener bener ini gantungan akinya eh bracket akinya pake apa nih? pake LPS LPS iya LPS lo lokal? nggak tau ini pokoknya dibeliin koko gua abang gua abang lo? abang gua yang beli merek apa? ini LPS eh iya merek apa? berapa duit? sorry 250 ribu oh murah ya? tapi modelnya lucu ya modelnya lucu XX ini cakep dit tutup oli pake flag nah ini karbon lucu nih Jon bikin gimana Jon? karbon ini beli di Tokopedia Tokopedia lo beli jadi gini? beli jadi ini pokoknya lo tinggal buka baut ini lo pasang pasang betul presisi ga? nggak ya presisi lah lumayan deh cuman ya nggak kenapa-napa oh gini-gini doang cuma nggak ngaruh kok nggak bunyi nggak ngaruh nggak bunyi ya berapa duit nih? 1 jutaan ya kok? 1 jutaan karbon ini ratusan ribu lah ya iya tutup oli 200 ribu 200 ribu betul oke lu remap dimana Jon ini mobil? kita remap di Om Imam sigma speed sigma speed kita tutup dulu ya oke boleh boleh diambilin rapotnya Jon? boleh oke kita lihat rapotnya sini Jon kita enak nih Jon gua cocok deh apa gua jadiin host Yroso jadi Jon? cocok Jon lu sekut banget Jon kalau ada Jakobel Jon asik ya Arif nih wah Cikal bakal di-tumber juga nih oke nih rapot remap kok rapot remap kayaknya lu boleh deh ambil kuliah jurusan Broadcasting Broadcasting? iya oke nanti gua ambil deh sama ini apa namanya? makanan ya? makanan oh ini 281 horsepower nah 281 di RP 4000 dia naiknya lumayan drastis dari 239 ke 281 remap doang ya kok ini ya? remap only ini berarti sebelum lu pasang barang-barang lain? iya cuma baru kenal pot aja full system kenal pot aja full system eh torsinya sampe di 560 560 di RPM 3000 wah gua penasaran nih bawahnya nih asik nih filter darah BMC? iya betul lupa kita filter darah kita pake BMC BMC tuh kalo bersihin mesti direndem rendem ya? direndem rendem air biasa? iya biasanya sekalian sih sekalian ya? sama ngerendem ini yang lain di bed up tuh di bed up sekalian sekalian siyan ya kenapa lu suka rendem-rendem gitu? bersih biar bersih sebagian dari iman iya jadi kadang-kadang terlalu bersih bisa ngerusak iman betul gitu jadi lu pacaran udah berapa tahun? udah 2 tahun kok 2 tahun 2 tahun bukan main dari mulai covid berarti ya? dari mulai covid ya mulai covid nah berarti lu pacarannya gimana lagi covid? oke intinya lu cuma satu aja gua minta sama lu doain gua biar pacar gua ga sadar kenapa? yaa punya cowoknya kayak begini kalo sadar kayak gini sebelum sadar dia belum sadar enggak John mungkin karena lu naik Fortuner juga ya gak bisa jadi ya jangan aku sadar ya kok jangan aku sadar kalo lu naik Honda Beat gitu ya nah dia sadar dia cepet John 2 hari gua ditendang iya ini semua karbon nih? karbon betul kok ini berapa duit duit? ini aku tuker tambah sama yang aslinya sama yang aslinya betul berapa duit? nambah hampir goceng ya udah sama include ini ya beli apa siapa? sama di MGK MGK oh ini juga? iya betul, itu 250 ribu kok murah meriah murah meriah ya 250 ribu sama punya lu gedean mana? gedean gua dikit terus 2 cm lah hahaha penjangan dikit aduh sama yang standarnya, bukan ngomongin punya lu oh iya iya oke, jalan yuk jalan, oke kita mundur John, gua pengen tanya John ini mobil lu dibeliin apa lu yang request? Fortuner 2.8 karena kan sekarang lagi jaman solar nih nah sebenernya ini racunnya dari abang gua semua kok abang lu abang gua pemain solar, betul dia main pake mobil apa? Venturer dia pake Venturer manual? Matic? Matic Venturer oh abang lu pake Venturer lu pake Inno Fortuner? Fortuner, betul kurang ajar juga dong? ya oh iya, kita harus kurang ajar sama abang gitu ya? cuman yang penting jangan buat dia kecewa kok kenapa? lu sayang dong sama abang? iya betul, biar disupport biar disupport duitnya selama ga negatif kok beda berapa tahun loh sama abang lu? abang gua umur 30 gua umur 18 jauh dong abang lu sumberan gua lurus lurus aja oke abang lu udah kerja berarti abang udah kerja jadi gara-gara abang lu naik Venturer enak lu kita furtua gara-gara sama bokap lu yoi kanan nih kanan ngerayunya susah apa langsung dikasih? ngerayunya itu ya susah ya agak-agak susah nah tadi itu hampir mau beli yang 24 kok nah kalo kita ga tau yang 28 hampir hampir tau hampir beli berarti lu sebelumnya belum beli dari tahun lalu? iya dari Desember ya dari Desember betul lihat diskon gede nah diskon gede banget kok sama second mahalan second ya iya kalau diskon gede kan sekali enak Jon terus akhirnya lu dibeliin ini? betul dibeliin ini kok sebelumnya lu naik mobil apa Jon? sebelumnya aku naik Lexus RX300 kok lho? malah turun? iya kan kita mau main diesel oh RX300 bener RX300 ini dijual? X4 dijual, betul lu? ha lu apa gimana sih? seringius udah naik RX300, F-Sport lu tuker Fortuner ya ada fotonya semuanya jelas ada fotonya semuanya jelas? nah dituker kok, emang lagi jamannya solar ini lurus aja lurus, motok kanan oke, oke jadi lu lebih happy naik ini? lebih happy naik ini karena itu nggak bisa diapa-pain? nah dan kemana-mana juga ngeri ya kalau RX300 ya terlalu kayak disobong gitu ya terlalu iya kita low profile aja kok hehehe anjing, lo profile aja naik Fortuner oke tadinya lu naik Lexus nggak dimodif? Lexus standaran kok nggak boleh dimodif? nggak boleh dimodif, mau apa yang dimodif Lexus iya mobil bapak-bapak ya iya kan tapi begitu lu colek naik ini, seneng lo ya? woy seneng kita bisa mecing di mana aja oh berarti yang ngelacunin dulu abang lo? abang, abang cuma main solar dia awal-awal om, om dim pantes dikasih ganti dijualnya Lexus bapaknya kembali duit iya kan enak nih ya? karena kiri lurus aja iya ntar kita cobain kita gas throttle-nya enak sih ya? enak loh, buat hariannya yang penting nyaman masih 1 banding 10 ya? masih deck? deck kita isinya kalau yang Ventura disini solar goceng hah? masih solar goceng? cuma kita pakai manol manol? campuran gitu ya oh campuran lagi? biar lebih nggak terlalu boyo lurus aja lurus aja Lexus lu laku berapa duit John? laku 1.188 kok ke pemakaian? pemakaian? ke pedagang ke pedagang, ngambil segitu 1.188? 2019, before facelift ya jadi proklamnya masih bulat kan sekarang udah kayak Fortuner nih, udah lurus gitu ya? iya oh berarti bapak lu masih kembali 700 juta John? iya masih kembalian iya pantas aja nih ya udahlah nak, mau teger nggak apa-apa kan? kayaknya lebih senang dia kayak gitu iya, lebih senang dia tuh nah jadi lu lulus SMA tahun ini atau tahun depan? tahun ini dong kok tahun ini? oh iya, kita mau kuliah lurus, udah lulus nih? udah lulus udah keluar nilai lu? belum oh belum? yang jelas gue nggak diterima di Universitas Indonesia oh lu tadinya apply di UI? di UI nggak diterima? mentah-mentah langsung kok langsung mentah lah hamis gue ambil jurusan apa? ILKOM komputer ILKOM SI dong? SI eh SI ya? iya bener SI iya sistem informasi oh sistem informasi ya jurusan gue dulu juga ayo ke Berjan tenaganya asik ya ini dia nge-bull dikit-dikit kok terbalik AFR-nya memang lu setelnya nggak terlalu smoke ya? iya jadi kalau iArt setahu gue itu nggak bisa nge-bull yang dulunya ya iya boleh deh iArt itu yang udah 2020 ke atas oh nah jadi nggak bisa nge-bull iya, nge-bullnya AFR-nya nggak terlalu ini ya iya coba lagi wih lumayan ya? lumayan lah buat harianmu cukup lah target lu apa berarti abis ini modif? target udah sipal ini sama ganti intercooler ya kok intercooler kayaknya nggak gitu nge-effect intercooler ini udah gede kok udah gede-gede ya? kecuali lu mau next pack kalau ganti turbo gimana? ganti turbo ganti turbo nah ini gue sangat sih gini ganti turbo apa nih? kalau misalnya ganti pun budgetnya berapa? kalau lu mau main budget cepean aduh budgetnya under 20 ada nggak turbo? under 20 lu mau tanggung John karena turbo nya dia udah gede udah gede lu kalau mau bagus G turbo biturbo gitu? G g turbo g turbo lu pake yang Ausie Australia punya kan? oh lalu pake water to air intercooler nya pake water to air oke PWR punya wah itu pole tuh oh lah oke cuma control sama full pump nya harus ganti kalau nggak ngakuat berarti radiator ganti kita? radiator harus ganti juga koyoran itu budgetnya berapa kok sih? kalau yang sebelumnya kemarin sih gue sempet ngitung-ngitung ya 120-an kali ya 120-an kali ya iya hampir mirip-mirip sih budget yang bikin biturbo iya sih kan banyak juga tuh yang bikin biturbo sekarang udah ada tuh ya 1 GD udah ada tuh kok oh oh banyak ya speedcraft ngiler gak? ya cuman kita budget-budget bajar kok cuman gini lu pikir lagi baik-baik ya mobil ini segini tenaga udah maksimal udah maksimal untuk dikontrol iya betul kalau lu udah 400 HP mobil SUV kayaknya udah agak susah dikontrol ya gue belum pernah nyobain juga sih apa harus ganti rem kayaknya ah rem tuh udah BBK minimal depan belakang karena gini kok power without control is nothing kok siap oh siap iya 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 bener kok joni-joni yes papa joni-joni yes papa salah lu joni-joni my friend joni-joni my friend ya iya power without control is nothing nothing ya jadi lu harus dikontrol iya jadinya kalau kita abis-abisan all-in di mobil buat performanya cuman di remnya ini ya kita udah ke surga kok iya iya kalau ke surga kalau ke surga kalau di drugs ini 28 juga tuh oh itu 28 juga ya cakep tuh ya diitamin full ya nah terus lu gini lu umur 18 nih kenapa kok gua jaman seumuran lu kan udah mulai nyari duit lu ada kepikiran pengen nyari duit juga gak gua yang jelas nih gua udah sering ngikut apa namanya perusahaan bokap gitu oh di MKL kok tracking tracking kita kan tinggal di Priuk trailer gitu kok trailer buat ngangkat itunya ngangkat kontainer kok ya kita mobilnya iya buat nganter-ngantri barangnya yang jelas bukan rebahan doang bukan penikmat doang oh jadi lu ikut kerja setelahnya jamang carmuk-carmuk dikit mah iya 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 terbaliknya terbalik kini semuanya butuh semuanya butuh jadi lu udah ada kepikiran kesana tapi kan gini John, main trucking itu susahnya kan SDM-nya John iya betul supirnya kadang supirnya itu, kita pokoknya jangan sampai kalah sama supir lah kok kita harus mengatur supir, bukan supir iya, kayak teman-teman gue ada yang main trucking juga dia orang tuh bisa hold bonusnya supir itu sampai kebeli rumah iya karena kalau mereka nggak dibeliin aset, mereka kan bakalan kabur ya oh iya betul kok gitu tapi kenapa lo nggak ambil kuliah yang searah ke trucking gue? kesana? ya, apa ya sebenarnya kalau di enggak butuh kuliah ya? enggak, sebenarnya gue jujur ya ya, ini mentok kanan ini mentok ya, mentok kanan sebenarnya kalau dibilang mau kuliah apa enggak pengennya sih langsung kerja cuman di kuliah gue pengen nyari relasi yang lebih aja kok oh iya channel gitu semuanya kan kanan tapi kan lo udah nggak perlu channel lagi, bokap lo udah punya semua ya tetep lah kok gini loh kita nggak jangan tau masa kejayaan bokap kita sampai kapan oh iya kita generasi muda harus melanjutkan kok iya jadi lo bakal menerusin sama abang lo abang lo full time di sana? full time, dia udah megang semuanya dia megang semuanya bokap lo berarti udah nggak kerja? udah nggak oh bokap lo udah pensiun? udah pokoknya abang gue lah sekarang duit mintak ke abang gue kanan nih gini duit mintak ke abang gue jadi ini beli mobil abang lo yang ACC? abang gue semuanya iya oh pokoknya selagi nggak negatif kok di support sama dia kanan nih jadi gue udah tau om Dave kenapa di kanan? dia bilang dia sayang sama abang ya ya abangnya punya keputusan tapi abang lo udah mulai support lo kalau lo mau bantuin dia dia kasih dia buka jalan gitu mentok kanan? oke mantap lah generasi muda ya bro harus begitu iya betul jadi memang banyak yang salah kapra orang tua udah jaya kan se-senaknya ya se-senaknya ya nggak ada yang tau kok sampai kapan jayanya tuh iya kita mesti belajar juga ya yoi betul langsung aja masuk nih kok iya oke cakep John, mau beli John oh iya ini dia kok apalagi kaca belakang kayak papan tulis yoi yang jelas ada stiker Eurohouse siap bro, terima kasih ya yuk, siap yuk terima kasih teman-teman semua yang udah nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis buat teman-teman semua generasi muda dan milenial ingat mau kalian sekarang posisinya di bawah atau di atas kita harus selalu belajar ya betul karena pelatihan buat diri sendiri tuh udah penting banget dan apalagi masih muda ini kok, dunia itu berputar pas namanya kita di atas iya bisa di bawah juga kan bisa di bawah juga kadang-kadang lo pengen main di bawah iya di atas ya kan aduh itu mah itu dia oke, makasih bro bye thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax